Semen Padang Mengincar Pelatih Baru Untuk Musim Depan Hal tersebut sekaligus menegaskan jika pelatih Del Fiadri tidak akan menukangi Semen Padang musim depan. Pelatih berusia 57 tahun tersebut tidak bisa melatih Semen Padang karena terkendala lisensi. Del Fiadri tidak memenuhi regulasi pelatih yang melatih tim Liga 1. Saat ini Del Fiadri baru memiliki lisensi kepelatihan A sedangkan Liga 1 mengharuskan pelatih berlisensi AFC Apro. CEO Semen Padang Win Bernadino mengatakan akan segera membahas perihal pelatih baru Semen Padang. Jika menunggu Del Fiadri merampungkan lisensi tidak akan mungkin karena membutuhkan waktu yang lumayan lama. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan jika Semen Padang bukan mendepak Del Fiadri tanpa alasan. Apalagi Del Fiadri berjasa membawa tim Kabau sirah promosi ke kasta tertinggi. Untuk itu Semen Padang mulai mengincar juru taktik baru untuk musim depan. Manajemen Semen Padang sudah mengantongi beberapa nama kandidat pelatih. Namun untuk saat ini masih belum dipublikasikan karena masih dalam tahap pembahasan. Apakah Semen Padang akan kembali memilih pelatih lokal atau kini pelatih asing?